Oke teman-teman Kita lanjut lagi Membahas Kepraktisan Kia Grand Sedona Ini juara banget Soal kepraktisan Ya keluar masuk Udah gampang lah ya Dia udah Pasif keyless entry Jadi bisa dikunci Ataupun muka kunci Nggak perlu menekan remote-nya Nggak pernah pencet tombol ini Gampang Praktis aku baru masuk Nah kebetulan Yang nge-review Mas Bowo Nah Mas Bowo Gimana nih Kepraktisan Ini kan juara banget nih tempat Kompartemennya banyak Banyak banget Banyak banget Biasanya closebox kan cuma satu ya Kalau di dashboard yang umum gitu ya Ini juga ada di atasnya Ya ini ada dua Atas bawah Nah ini bisa buat naruh dokumen yang harus Cepet lah ya Kayak SNK bisa lah ya disini Bang Bu Iya BPKB jangan sih tapi Terus di kantong tim tuh ada trim Ini banyak nih Disini bisa naruh Sesuatu yang kecil ya Disini buat naruh coin Atau Dompet Bisa Disini bisa naruh Ciki-cikian bisa disini Minum bisa Cupholdernya ada disini Total ada cupholder di baris pertama Ada empat ya Ini satu Dua Tiga Ya tiga Sana empat Tapi kompartemennya juara Yang menarik nih Ini kompartemen biasa Cuma kalau ditaruh HP yang ada fitur NFC Ini jadi wireless charging nih Iya betul Key Key wireless charging Terus disini ada ya Cupholder Terus disini ada Tempat kecil Kompartemen buat naruh coin mungkin Terus disini juga masih ada lagi Buat ukuran kayak Ini ada nih Iya disini juga ada Ada ininya lagi Socket 12V disini Jadi kalau naruh power bank Di casnya bisa ada tempatnya lah Jadi gak berantakan Terus ini nih Ini gede banget nih Oh iya ini gede Dalam lagi ya Gede banget Kalau lapar ada roti Terus disini bisa dilepas Ini tempat kacamata nih teman-teman Dan bahannya sweat ya Kayak seperti yang halus gitu Jadi gak ngerusak lens Dari kacamata lo gitu kan Dan ini ada logo tempat kacamatanya Nah kalau teman-teman Biasa naruh tempat kacamata disini Ini beda Jadi yang disini tuh Spion untuk interior Buat ngintip belakang lah ya Ngintip ke belakang tapi bukan keluar mobil Iya Untuk ke kabin ya Ngintip ke belakang kabin Nah ini nih Ini oke banget menurut gue nih Ada giniannya Jadi lu Kalau cahaya sinar matahari dari sebelah kanan misal gitu ya Di extend Iya Dia bisa dipanjangin lagi Gitu Ini seperti biasa sih Lep dua Iya Udah ada lampunya langsung Lampunya otomatis Ini kan nyala nih Kalau dilipat dia kan mati sendiri Iya Sama juga pas lu ini kan Tuh Tetep Dia mati juga Terus ini Ini Naik turun maju mundur Yes Dan terus ini pengaturan joknya Elektris munyik Yoi Tuh Kalau yang bensin waktu dulu Ini nggak ada ya Sebelah sini Masih iya masih mekanis Kalau yang di diesel yang sekarang ini udah elektris semua Termasuk bisa diatur loh sini Vic Kayak Camry Oh iya Untuk mobil passenger Ini lah ya Oriented Passenger oriented Jadi bisa diatur dari belakang Kalau misalnya Si Iya dari samping Misalnya si pengemudi ribet gitu ya mas Boy Iya Kita yang di belakang bisa majuin sendiri Keren Nih Tombolnya disini Ya udah kayak sedan sedan gede gitu lah Udah tombolnya Terus apa lagi mas Boy Untuk Auto dimer udah Head unitnya oke nih Vic Dia Udah Apple CarPlay ya Apple CarPlay ini Dinyalain dulu Oke touch button Nyalainnya Oke Nah ini Sekarang pake HP Gue coba Ya pokok Ya pokok Oke temen-temen Kalau ada yang mau nanya soal kepraktisan Dari Kia Grand Sedona Boleh langsung tanyain Di komen aja Nah ini kita cobain Kalau bisa nanya sekalian kasih jawabannya Hehehe Karena kita kadut sering Lupa Nah ini banyak yang keliru nih Mas Boy Soal Apple CarPlay Apa tuh? Dia itu harus aktifin Siri dulu Baru bisa konekin ke Apple CarPlay Oh iya Jadi banyak yang bilang Ah gak bisa di HP gue gak bisa Ada caranya Siri nya harus aktif temen-temen Gitu Dibuka dulu Ini dulu Sini dulu Passcode nya Nah baru di unlock Ya di unlock Oke Nah Tuh Jadi kalau misalnya Di HP nih ya Misalnya nih Kita buka Maps WIS Enggak gak bisa harus Maps Enggak WIS bisa Oh iya bisa Dia udah Konek langsung ke WIS ya Yui Dan gak hanya WIS Kalau disini Ini ada G Maps juga Google Maps Tuh Iya 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 Ada Whatsapp Whatsapp tapi cuma ngeliat Notifikasi doang ya Bang Boy Iya iya Gak bisa chat juga kan Dari sini Ada Spotify Jadi ini musik tanpa nanti lah ya Selama ada data Iya Gitu Oke Fik Lo juga mesti bahas nih Ini Ada 1an rupiah mobil Iya 2 Tapi ada 2 Ini ada 2 Dan yang Depan dengan belakang itu beda ukuran Yang belakang lebih gede Iya Gitu Nah sunroof yang belakang itu bisa di Juga yang ada di Tombol ini Di bagian belakang Iya jadi ada 2 gitu temen temen Untuk Ngebuka Sunroof bagian belakang Bisa dari depan Bisa dari belakang Nah ini liat nih Ini Ini tombol sunroof nih Iya Ini depan ini belakang Nah ini nih Tombol buka tutup Sliding door Pencet dulu ya Ini yang belakang kiri nih Untuk tutup Iya Sama satu lagi yang istimewa nih ya Untuk nutup pintunya bisa dari Biasanya kan Kalau mobil yang Sliding door gitu Tariknya dari sini ya Iya Dia bisa dari sini loh Udah kayak Rolls Royce kan Hehehe Tuh jadi nggak perlu Nggak perlu ribet untuk Narik tuas yang di sini Tinggal pencet aja di sini Tuh Ini sih Juara sih Praktis banget Pengaturan AC di situ Nah Kita lanjut Ngebahas Kepraktisan di baris kedua Ini juga banyak nih temen temen Total ada 6 cup holder Di baris keduanya Di sini ada satu Di pintu sebelah kanan juga ada satu Di sini dua Di sini dua Di sini ada kantong penyimpanan Di sini Ini kenapa ada daun di sini Oh itu Buat obat Kalau kompartemen ada lagi di sini Ini bisa buat Kecas HP Buat naro HP nya di sini bisa Dan coloknya di sini nih temen temen Ada USB port Dan ada kompartemen Bukuran kecil di sini Ini bisa buat naro Duit lah Bisa Bisa naro dompet juga Nah ini kalau Bangku baris kedua Yang bagian tengahnya itu Nggak Aktif Dia tuh bisa jadi tempat kompartemen lah Bisa naro buku Cup holder Kita cobain Aktifin dulu Tapi Desain layout Apa namanya Desain layout Dari joknya emang sedikit berbeda ya Antara kiri kanan Dengan yang tengah Tengah emang sedikit lebih Di sana sedikit lebih kaku lah ya Coba aja Vick duduk Vick Tapi Oke lah ya Cukup enak Oke kalo ga jalan jauh banget Iya betul Kalo buat jalan jauh banget Gak enak Jalan dari Jalan dari Mal satu ke mal yang lainnya Ini oke lah Oh itu buat Mal hopping sih oke Tapi kalo buat Island hopping sih Lumayan pegel nih ntar nih Jadi gitu Itu coba tuh yang jok baris ke tiga Vick Oke Ini kita coba Akses ke jok baris ke tiga Ini ngelipetnya gimana tuh Vick Nah ini Kalo mau aktifin ya Ini ada tuasnya Sedangkan untuk lipat Beginin Tarikan juga Jadi mekanis banget teman-teman Iya Nah ini bisa akses ke baris ke tiga Ini bisa dimajikan Oke 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 ini bisa dimajikan Ada Ada Ventilasi AC juga di Baris Ini juga di Baris Ini juga di sini ada Jadi yang bagian belakang ga Gak panas Lapa katulannya ada sih Nah ini buat Ngantur Kita si tas anginnya Embusannya Sini Apa lagi ya Oh iya Top holder Baris belakang Baris ketiganya Ada 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 6 juga Disini ada 2 Ada kompartemen kecil juga disini Bisa naro coin atau Lain-lain Disini ada 2 Udah ada 4 Dan disini ada lagi Total ada 6 di baris ketiganya Oh iya Nah ini teman-teman Gak hanya di baris kedua ya Ada crane ya Ada Corden ya Di baris ketiga juga ada nih Jadi Trivasi makin terjaga lah Di dalam mobil ini Keren Seat banget udah 3 titik Namun sayang Kalau untuk yang baris Untuk yang di Setiap barisnya gitu ya Yang di baris kedua Ataupun di baris ketiga Yang bagian teka ini Cuman 2 titik Untuk seatbeltnya Jadi gitu Sedangkan ini baris 4 ya Teman-teman Ini punya baris keempat nih Oh mobil apa itu Ini Kia Grand Sedona Mas Wikri Sektor mesin berapa HP Mesinnya 200 Deka mas 200 HP Rentang harga segitu Mending CRV Turbo Ini harganya 635 Untuk yang diesel Sedangkan untuk yang Mesin bensin Itu 599 Ya 600 kurang 1 juta Ini kan joklat sempat nih Bek Yoi Mending kan tunjukin ke teman-teman Gret atau Gimana sempitnya Ya Ini kalau Ini udah maksimal sih sebenarnya nih Sejengkal lah Jadi untuk Postur seperti saya Atau mas Bowo Ini gak Gak Disarankan sih Untuk duduk di baris keempat Ini kita cobain Untuk saya tinggi 178 cm Ini sangat tidak cocok Gitu teman-teman Ini apalagi kalau jok baris ketiganya dimundurin banget Ini gak ada space sama sekali disini Hmm Ini cocoknya Untuk anak-anak BGNU Yang Milki tinggi Kurang dari Satu meter lah Apalagi anak masih 5 tahunan Ini cocok banget BGNU Oke Jadi gitu Mbahas Kepraktisan Sedona Kalau bagasinya Wih Mas Bowie ganteng Gak ada yang komen Buat apa namanya Buat kargo Iya Jadi gede banget nih Iya kalau jok baris keempatnya Gak diaktifin Iya Ini Besarnya ini lumayan nih Ini udah diatas kabin sas nih Teman-teman Dan ini pun juga masih sisa banyak ya Lumayan tuh Dan ini masih bisa ditumpuk Jadi untuk kargo nya lumayan Gitu Keren tapi Atau kurik nih Fikri Eee Jadi Untuk sepen air reme Jalan ini juga belakang Karena disini Yang luar bawahnya itu Sudah ada Bagus paca Lancangannya Ditaruh disini Teman-teman inget dulu Kayak Suzuki Gary gitu Serena juga kayak gitu Serena juga Iya Disini nih Dia di Nah itu tuh Iya Tapi Ini sebenarnya Memudahkan sih Dalam artinya Kalau misalnya Ada Misalnya Ketika Ban itu mau diambil Ya Dari Dari lokasinya Itu gak sampai merubah komposisi Ada di dalam Sehingga misalnya Gak perlu geser barang Atau Gak usah Dari lokasi Dari lokasinya Dari lokasinya Dari lokasinya Apa yang Ini ada yang ngomong nih logika saya Yang udah punya anak Dan banyak ponakan mereka jarang sekali Duduk di baris belakang karena minim hiburan Iya Ada sih kayak gitu Bener, cuma ya berarti memang ada pilihan ya teman-teman Kalau misalnya yang Nggak mau dijadikan bangku Baris keempat itu aktif Ya paling jadi karun goa aja Atau bisa juga Mungkin anak-anak itu harus di depan Tapi ini yang slidernya Di majuin semua ke depan ya Tapi sayangnya Baris keempat itu dia nggak bisa di reclining Karena udah mepet Banget ke belakang Oh iya ini Tinggal tarik aja sih Sebenernya cuma agak berat Ini Sudutnya udah dekat dengan bantalan Ya betul Mentok sama pintunya Kaca Untung ada ini ya Ada headrest Gitu Ini ada yang nanya Velgnya gimana Velg cadangannya bisa Copotinnya gimana caranya bang Bui Itu ada draftnya Di sini Cuma memang mesti Pakai kuncinya dulu Eh toolkit Di sini nih Oh di bawah situ ya Iya Oh iya 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 Dilihatin aja Vick Ini ada spare tire Ini jadi dicongkel dulu Pakai kuncinya Nah nanti diputer Sama kayak Fridt loh ya Fridt juga main puter Turun bahannya Oh dia ada toolkit Khusus Nah gitu Mas Oh iya Vick Ini Vick Ini kan joknya sudah kulit Hah Dan warnanya pun keren Artinya bagus Karena jadi membuat Komi lah ya Terasa rumi Gitu kan karena terang Cuma Ini karena mobil Tapi ini udah banyak orang Yang memakai gitu ya Ini udah mulai kelihatan Ini nodanya nih Iya Hitam-hitam Jadi Dalam bayangan kami Kalau misalnya Si pemilik itu jorok Atau males ngerawat Gitu ya Ini akan lebih mudah kotor Gitu sih Jadi memang ada Plus minus ya Ada konsepnya lah ya Nah ini ada yang nanya nih Mas Bu World mana Sedona atau H1 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 oke juga H1 akomodasinya Lebih bagus dari ini Menurut gue Cuma kalau H1 itu Dia musim pakai yang 2.400 Masih yang S8 Sementara ini 2.200 Yang tenaganya Lebih gede Porsi itu juga Lebih gede Ini nod 100 Ini 10,9 detik 10,9 detik Setara dengan Mas Datu Jadi memang ini Mungkin kecembang Dan efisiensinya Ini di atas 10 km per liter Dalam kota Dan tolnya itu di atas 14 km Saya agak lupa sih sebenarnya Di atas 14 km per liter Bisa 15 km per liter Artinya memang secara Mesin Lebih potensial yang ini Ya Cuma bedanya dengan H1 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 itu gerak belakang Sementara ini gerak depan Gerak depan itu Konsekuensi positifnya adalah Power motion minim Kan Gak ada popel Gak ada garb Ya Mesin efektif lah Di antar per roda Cuma memang Skeptisme orang adalah Kalau gerak depan itu Pas lagi nanjak Gak se Meyakinkan gerak belakang lah Padahal Kalau misalnya kita bisa Memanfaatkan momentum Gerak depan pun Gak ada masalah Ya betul Kayak SUV-SUV Ombudsman RV Mesin X-Sendal pun Gak ada gerak depan Iya gerak depan Kalau disuruh pilih mana Antara H1 sama ini Saya sih Kini bakal pilih ini Karena ini Pertama posisi duduknya Tidak kayak bawah Iya Kalau H1 Itu berasa tinggi banget Agak rebah gitu Dan posisinya Gak terlalu tinggi lah Walaupun dia Lebih tinggi dibanding Hback Maksudnya Gak berasa banget Tinggi Dan secara desain Kalau H1 Itu Ya Sekarang memang ada facelift Dan pilihan lebih keren Dibanding sebelumnya Cuma Kalau dibanding yang ini 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 Sudah seperti generasi yang baru Kalau dibanding H1 Yang dijual sekarang H1 udah berapa kali facelift Gak ada yang Gak ada yang signifikan Ini Kalau desain ini Gue megang ini Kalau desain Kalau untuk akomodasi Gue megang H1 Dia tuh luas banget sih Ya intinya sih Ini udah sama-sama luas Sebenernya Antara ini dengan H1 Cuma Kalau buat dipakai sendiri Setirin sendiri Misalnya Pas lagi pergi sama keluarga Tengah terabat Saya Yang nyetir gitu Mending nyetirin ini Kalau saya Ini gak ada transmisi manualnya Tapi ya Gak ada Gak ada Grand Sedona Di Indonesia itu ada Dua varian Yang bensin Sama yang diesel Gak ada pilihan trim Gak ada pilihan transmisi Semuanya Mati Mati ke-8 percepatan Mati ke-8 percepatan Mesinnya sama Mas Edona Cuma gak ada peroship Dan gak butuh ya Iya ini kan MPV Ngapain itu aja Udah cukup sih Buat nyalip Nyalip di Jalanan yang lurus Udah cukup lah ya Tapi mobil ini Gak ada elektronik stability controlnya Ada gak sih Oh iya Jadi ya praktis lah Ini Gak ada Sayangnya itu sih Mobil ini kan gede Dan tenaganya cukup gede ya Seharusnya sih ada Elektronik stability program Atau Stability control gitu-gitu Harus ada sih mestinya Tren Apple CarPlay Cocok lah Mobil keluarga Oke Jadi gitu temen-temen Membahas soal kepraktisan Kia Grand Sedona Oke Nantikan Review lengkapnya di Channel Youtube Great Auto Yang bawah langsung Mas Bowo Yang presentingnya Oke sampai jumpa di IG Live selanjutnya Terima kasih